Halo, ini merupakan video lanjutan atau segmen kedua untuk pembelajaran mengenai arus AC. Nah, pada video segmen kedua ini kita akan belajar terkait resistor pada rangkaian AC dan juga induktor pada rangkaian AC. Nah, ini saya bahas yang pertama, resistor pada rangkaian AC, jadi ini R gitu. Nah, arus yang mengalir pada resistor ini kita sebut dengan IR. Nah, ini ada disebut dengan tegangan, di mana ini saya sebut ya, ini saya turunkan ke bawah, berarti delta V itu sama dengan delta Vmax, gitu, dikali sin omega T. Nah, ini misalnya yang diketahui, gitu. Nah, dari hukum Kirchhoff, gitu, hukum Kirchhoff yang udah kita pelajari sebelumnya, gitu ya, hukum Kirchhoff kita bisa menentukan daripada delta V itu sama dengan delta V dikurang daripada I dikali R, gitu ya, itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini bisa kita hasilkan bahwa delta V itu sama dengan, kita mau menentukan arus yang mengalir pada resistor, berarti IR dikali R, gitu ya. Nah, IR dikali R, gitu. Nah, dari sini kita tentukan arus sesaat, arus sesaat itu sama dengan IR, itu sama dengan delta V per R. Nah, delta V di sini merupakan ini. Nah, kita bisa turunkan, berarti delta Vmax sin omega T per R. Nah, ini bisa kita sederhanakan, berarti I yang mengalir pada resistor atau arus sesaatnya, itu sama dengan delta Vmax per R, itu kita sebut dengan Imax, arus maksimumnya, gitu. Berarti itu sama dengan arus maksimum dikali sin omega T. Nah, ini untuk arus sesaatnya. Nah, kita tentukan sekarang tegangan sesaat. Nah, untuk menentukan tegangan sesaat berarti delta V R, gitu ya. Nah, tegangan sesaatnya ini langsung aja berarti IR dikali R. Nah, IR-nya tadi berapa? Imax, gitu ya, dikali sin omega T dikali R. Nah, di mana Imax-nya ini, Imax itu sama dengan delta V maksimum per R. Nah, ini bisa dilihat, gitu ya. Ini saya sederhanakan lagi, biar lebih mudah, berarti Imaximum dikali R sin omega T. Nah, kamu bisa lihat bagaimana tegangannya, bagaimana arusnya. Nah, di sini arusnya, dia berputar kan tadi itu sin theta, gitu. Berarti kumparannya itu berputar dengan theta itu omega T, gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat. Ini sin theta, ini sin daripada omega T, ini sin daripada omega T. Dalam artian, dari sini kita bisa lihat, dari sini, gitu ya. Berarti kita bisa lihat, kumparannya ini, arus dan tegangannya itu sefasah. Arus dan tegangan sefasah. Nah, dengan fasanya itu sin omega T. Gitu ya. Nah, kalau gambarnya, itu bisa kita lihat, ini saya lanjutkan. Nah, ini yang bentuknya sefasah. Jadi, arusnya itu, ini Imax dan ini Vmax, gitu. Arusnya itu sefasah. Gitu. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana beda fasanya, gitu. Bagaimana terjadi ketika terjadinya beda fasa. Itu kita akan pelajari ketika dia mendahului atau ketika dia mendahului atau ketika lembatannya itu atau arus mendahului tegangan atau tegangan mendahului arus, gitu. Itu kita akan pelajari selanjutnya pada induktor dengan kapasitor, gitu. Tapi pada resistor, pada rangkaian AC, gitu, itu arus dan tegangannya ini sefasah. Ini saya ulangi lagi. Arus dan tegangan sefasah. Nah, kalau arus dan tegangan sefasah, berarti mereka itu pada fasa yang sama, gitu. Ini misalnya Imax-nya, ini I-nya. Nah, I-nya ini sefasah berjalannya dengan tegangannya. Baik pada maksimum, baik pada minimumnya juga. Mereka sefasah. Nanti kamu akan lihat bagaimana yang berbeda fasa, gitu. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Rangkaian hambatan induktif, gitu ya. Rangkaian hambatan induktif. Kalau tadi yang pada sebelumnya, sebentar ya. Nah, pada sebelumnya itu, ini pada resistor pada rangkaian AC, ini resistornya, gitu. Ini resistornya. Nah, sekarang pada induktor, kita ganti R-nya ini menjadi L, gitu. Nah, kita ganti R-nya ini menjadi L. Nah, ini lilitannya, ya. Kita ganti menjadi L. Nah, ini sama saja. Delta V itu sama dengan delta Vmax sin omega T. Nah, di sini berdasarkan hukum Kirchhoff, gitu. Tapi sebelumnya di sini, jika sebuah kumparan itu induktor mempunyai induksi, induktansi dipasangkan tegangan bolak-balik, atau dipasangkan arus AC, gitu ya. Maka pada ujung-ujung kumparan, pada ujung-ujung kumparan ini, berarti pada di sini sama di sini, akan timbul GGL. Nah, GGL-nya yang di sini, kita sebut dengan tegangan daripada induktif, gitu ya. Tegangan induktif itu kita simbolkan, gitu, atau GGL induktif. Ini dapat kita tentukan nanti dengan negatif daripada induktornya, dikali turunan daripada I terhadap T, gitu. Ini persamaan sebelumnya, ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Kalau saya nggak salah, pada materi sebelumnya mengenai hukum Kirchhoff. Ini sudah kita pelajari tentang hambatan induktif, gitu. Nah, dari hukum Kirchhoff, kita bisa tentukan, dari hukum Kirchhoff, kita bisa tentukan bahwa delta V dikurang daripada GGL induktif, gitu ya. Berarti dikurang daripada L turunan I. I di sini saya pakai I induktifnya, ya. I, rangkaian induktifnya terhadap T itu sama dengan 0. Ini yang saya sebut tadi, tegangan, sebentar. Ini yang saya sebut tadi, tegangan, nah, ini yang saya sebut tadi, tegangan pada induktor atau lilitan atau tegangan, kita sebut juga sering tegangan pada kumparan. Nah, dari sini kita bisa turunkan, gitu ya. Delta V max, gitu ya, ini ya. Delta V max sin omega T itu sama dengan L dikali turunan daripada arus induktor terhadap waktu. Nah, kalau ini kita integralkan, gitu ya. Ini saya udah batasi ya. Ini saya integralkan, ini saya integralkan, gitu. Berarti kalau saya integralkan, berarti bisa saya integralkan jadi seperti ini. delta V max per L, gitu ya, sin omega T diintegralkan DT sama dengan integral daripada D I kali L, gitu. Nah, saya sederhanakan lagi, ini bisa keluar ya, dia integral terhadap sin omega T. berarti delta V max per L, nah, sin omega T, gitu. Integral daripada sin omega T DT berarti seper omega, gitu ya, min cos omega T. Ini matematis ya, nanti kamu bisa pelajari lagi dalam trigonometri. Nah, integral daripada D I L, ini sama dengan integral D X. Ini berarti integral D X, X ya. Berarti integral D I L berarti I L. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan I L itu sama dengan delta V max per L dikali omega, gitu ya, negatif cos omega T. Nah, ada yang mau saya ingatkan di sini, gitu. Ketika kita mau menyederhanakan cos omega T, gitu, masih ingat nggak dalam trigonometri, kalau kita kurang daripada 90 derajat, misalnya cos omega, ini bisa kita sederhanakan ke sin, gitu ya. Berarti misalnya cos T, min cos T, misalnya ini ya, saya di sini, min cos T, gitu ya, ini sama dengan sin, sin T dikurang 90, gitu kan. Nah, berarti ini bisa kamu sederhanakan lagi. Saya pindah ke sini ya. Wih, nanti berbeda lagi. Nah, saya pindah ke sini lah. Misalnya, I L itu sama dengan delta V max per omega L, gitu ya, delta V max per omega L min cos omega T. Nah, ini tadi kan bisa kita ganti, kita sederhanakan menggunakan trigonometri, berarti delta V max per omega L, gitu ya. Nah, ini bisa saya ganti menjadi sin omega T dikurang 90. Nah, saya sederhanakan lagi, gitu, bisa lagi delta V max per omega L sin omega T dikurang V per 2. Oke? Nah, ini arus yang mengalir pada induktornya. Jadi, dia disebut dengan arus induktifnya. Nah, ini kamu bisa lihat juga, gitu. Bisa lihat, ini ada omega L, gitu ya. omega L. Nah, pada hal ini, delta V per R, gitu ya, delta V per R, R-nya ini, ini bisa kita ganti menjadi R, atau hambatan induktif, gitu. Nah, delta V max per omega L, itu sama dengan, kita ganti menjadi delta V max, itu sama dengan XL. Nah, XL ini, XL berarti sama dengan omega L. Nah, XL ini disebut nanti sebagai hambatan, hambatan induktif. Dia berfungsi mirip dengan resistor, sebagai hambatan, gitu ya. Jadi, dia disebut dengan hambatan induktif. Nah, hambatan diinduktif. Dari sini bisa kalian lihat, ini sin omega T dikurang V per 2. Itu, apanya ya, arus induktifnya. Gitu. Kalau tegangan induktifnya, kita bisa lihat, ini ya, tegangan induktifnya itu delta V sama dengan delta V max, gitu ya, delta V max sin omega T. Nah, tegangan induktifnya ini masih sin omega T. Sementara, arus induktifnya ini sudah omega T dikurang V per 2. Berarti, ada pengurangan arus, gitu ya. Berarti, dalam artian, di sini bisa kita simpulkan tegangan mendahului arus. ini berarti beda fasa, tegangan mendahului arus. Itu ya, berarti yang terjadi, yang beluan untuk berotasi, gitu, yang beluan melakukan osilasi, itu tegangannya. Makanya di sini tegangan sudah mencapai fasa, sementara arusnya itu enggak, gitu. Arusnya itu belum mencapai fasanya, belum mencapai puncaknya. Dia terlambat sejauh V per 2 dengan periodanya V per 2. Nah, di sini T-nya itu kita sebut dengan V per 2. Dia terlambat melakukan putaran atau terlambat melakukan rotasi sebesar V per 2, gitu. Jadi, beluan si tegangan melakukan rotasi. Nah, untuk menggambar diagram fasa-nya, V per 2 ini tadi sama dengan 90 derajat, ya. Jadi, kalau kita gambar misalnya di sini arusnya, oh, tegangannya, maaf, maaf. Di sini tegangannya. Berarti, kalau dia terlambat, di sini tegangannya, ini delta V max, gitu. Nah, delta V max. Terlambat, arusnya itu terlambat sejauh 90 derajat atau terlambat V per 2 karena dia dikurang daripada V per 2. Berarti, kita mundur. Arusnya ini mundur, diagram fasa-nya itu akan mundur sebanyak 90 derajat. Ini siku-siku. Gitu ya. Ini siku-siku. Berarti, dia akan mundur sejauh 90 derajat. Ini ke sini itu 90 derajat. Nah, dia akan mundur. Jadi, di sini imax-nya. Ini bentuk diagram fasa-nya kalau tegangan itu mendahurui arus. Nah, diagram fasa-nya itu disebut dengan hambatan induktif. Gitu. Nah, kalau saya kembalikan lagi, gitu ya, yang di sini. Nah, ini bisa kamu lihat. Oh, yang di sini. Maaf, maaf. Ini udah kapasitif. Kalau saya kembalikan lagi ke arah rangkaian resistor-nya. Ini kan tadi sefasa. Gitu ya. Berarti, ketika kita gambarkan tegangan-nya, misalnya yang ini, tegangan maksimumnya, nah, dia sefasa juga. Di situ juga. Nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan. Gitu. Berarti, lurusan daripada itu juga arusnya. Itu yang dinamakan sefasa untuk diagram fasa-nya. Nah, ini untuk bedo fasa. Tapi bedo fasa-nya ini perlu diperhatikan juga. Dia itu mendahului atau menggelakangi. Gitu. Mana duluan? Tegangannya atau arusnya? Nah, di sini tegangannya duluan. Gitu. Arusnya itu mundur. terjadi pengurangan sebesar V per 2 atau 90 derajat. Jadi, kita mundurkan 90 derajat. Itu bahasa mudanya untuk dimengerti. Seperti itu. terima kasih. 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 Terima kasih.